Intro Itu ada dua kasus Yang pertama kodoh puasa yang sudah terlewat Berarti disitu ada unsur kelalaian Dalam hal ini harus banyak istighfar, taubat Harus janji untuk tidak mengulangi Itu yang pertama Yang kedua puasa yang terhutang tetap menjadi hutang Berapa hari yang tersisa Yang luput dari kita dari Ramadan Dan Ramadan sebelumnya yang telah berlalu Itu tetap kita hitung dan kita bayar Tetap dibayar seperti seberapa yang kita tinggalkan Kalau seandainya yang melakukan itu adalah Seorang yang punya kemampuan Maka selain dia mengganti puasanya Dianjurkan juga untuk membayarkan Dengan berupa makanan untuk fakir miskin Untuk sebagai sedekahnya Ada sedekahnya Bukan fidyah, tidak dikatakan fidyah Karena dia mengkodoh Tapi Dianjurkan untuk Melakukan Sedekah makanan kepada fakir miskin Kalau seandainya diberikan kemampuan Kalau tidak bagaimana? Ya tidak perlu Terima kasih telah menonton!